Hi guys, Dapurnya Dita kali ini mau buat resep ayam kecap yang spesial dan ini adalah resep andalan dari Dapurnya Dita Nah resep ini tuh biasanya aku pakai untuk jualan di warung atau kalau ada pesanan nasi tumpeng Dan ini juga bisa jadi menu andalan kalian sehari-hari di rumah Disini tuh sudah ada 1 kg daging ayam, disini aku pakai yang bagian pahanya Untuk bahan ungkepan ayam ada bawang putih, jahe dan juga sereh Dan untuk bahan utamanya disini sudah ada 1 buah bawang bombay, 5 butir bawang putih dan 1 ruas jahe Selanjutnya ada saori saus tiram sebanyak 2-3 sendok makan Ada kecap manis ini sesuai dengan selera kalian Saos tomat sebanyak 5 sendok makan Minyak wijen 2-3 sendok makan Dan saus raja sebanyak 2 sendok makan Dan jangan lupa garam, merica dan kaldu bubuk ya guys Bahan ungkepan ayamnya kita tumis sebentar Kalau udah wangi kalian langsung masukkan ayamnya Setelah itu kalian aduk rata supaya bumbu ungkepannya merata ke ayamnya Tambahkan merica sebanyak setengah sendok makan Kaldu bubuk sebanyak 1 sendok makan Dan garam sebanyak setengah sendok teh Kemudian aduk merata kembali sampai bumbu-bumbu yang udah dimasukin merata ke ayam Setelah merata kalian tambahkan airnya kira-kira 250 ml Jangan terlalu banyak ya Karena nanti ayamnya itu mengeluarkan airnya secara alami Setelah kurang lebih 15 menit Aku ungkep menggunakan api yang sedang kekecil Langsung aja aku angkat Jangan terlalu lama ya Nanti ayamnya mudah hancur Setelah tadi ayamnya aku ungkep Sekarang ayamnya mau aku goreng Gunakan minyak yang sedikit lebih banyak Disini aku menggunakan api yang sedang kebesar Tapi jangan terlalu lama ya Karena aku gak mau ayamnya ini terlalu kering So guys jadi seperti ini ya Sebentar aja digorengnya Pake api yang lumayan besar Supaya dia tuh di luarnya agak garing Bagian kulitnya Ayamnya udah selesai kita ungkep tadi Dan juga udah digoreng Sekarang kita mau buat sausnya Atau bahan utamanya Ada bawang bombay Bawang putih yang sudah dicincang Dan juga jahe yang sudah digeprek Untuk bawang bombaynya disini Aku pake setengah nyanya dulu Ini akan aku tumis secara bersamaan Dan minyak goreng ini bisa kalian ganti Dengan butter ataupun margarin Kalau kalian pengen lebih enak atau nikmat Setelah bawang putihnya udah mengeluarkan wangi Sekarang masukkan bawang bombaynya setengah saja dulu Setelah itu kalian masukkan saus raja rasa Kira-kira 2 sendok makan Dan minyak wijen sebanyak 2 sendok makan Masukkan saori saus tiram Kira-kira 2 sampai dengan 3 sendok makan Next masukkan kecap manis Kecap manisnya ini sesuai dengan selera Ini aku gak tau ya kira-kira berapa Tapi kalian bisa ngira-ngira ya di video aku ini Dan saus tomat 5 sendok makan Kenapa pake saus tomat? Ini supaya menambah kesegaran di ayam kecap kalian Setelah bumbu dan sausnya udah kecampur seperti ini Kalian aduk-aduk menggunakan api yang kecil ya Jangan terlalu besar nanti gosong Setelah itu kalian tambahkan marica bubuk Sebanyak 1 sendok teh Garam secukupnya saja Nanti kalian bisa cicip ya Udah asin atau belum Kemudian ada kaldu bubuk Jangan terlalu banyak Karena sudah ada saus raja rasanya Nanti keasinan Soalnya saus raja rasa itu Rasanya udah asin ya Jadi hati-hati dalam penambahan garam Harus kalian cicipin terlebih dahulu Nah kalau udah seperti ini Udah berbuih, udah kental Kalian langsung aja masukkan ayam yang sudah kita ungkep Dan digoreng tadi Diaduk merata ya guys Gunakan api yang kecil Kalau bumbunya udah merata Kalian boleh tambahkan air sebanyak 50 ml Ini supaya bumbunya lebih meresap lagi Ke ayam kecap kalian Tetap gunakan api yang kecil ya guys Karena kalau kalian menggunakan api yang besar Nanti ayamnya cepat gosong So guys Bumbunya udah meresap ke dalam ayam Airnya juga udah mulai menyusut Sekarang masukkan setengah bawang bombay yang tadi ya Atau sisa bawang bombay yang tadi Kemudian kalian aduk rata kembali Sampai bawang bombay merata Jangan lupa ya guys Masakan yang kalian buat itu Dicicipin lagi Semua seperti garam Merica itu gak boleh jadi patokan dari aku ya Karena itu kembali sesuai dengan selera kalian Nah ini tuh sudah mulai mengental guys Itulah gunanya kita menggunakan api yang kecil Wah Udah jadi deh Nah resep ayam kecap spesial Ala dapurnya Dita udah selesai guys Ini harus banget kalian cobain di rumah Dan aku rekom banget buat kalian So selamat menundaikan ibadah puasa Buat teman-temanku semuanya Bye Bye selamat menikmati